Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Damang ibu-ibu Bapak-bapak nakamana iya Puji dan syukur Malah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmat dan inayahnya Kita semua dapat berkumpul disini InsyaAllah dalam keadaan sehat Wa rafiat Tak lupa salat wasata salam Teruntai penuh cinta kepada Jujuan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu Ijinkan Saya Sylvie Saya dari Partai Amanat Nasional Tujuan saya kesini adalah Satu Memperkenalkan calon legislatif untuk DPR RI Jabar 1 Kota Bandung Cimahi Ada di nomor urut 1 M. Rasid Rajasa Lalu saya akan memperkenalkan calon legislatif untuk DPRD Kota Bandung Dapil 2 Ada di nomor urut berapa Butri? Di nomor urut 3 Yaitu Siapa? Ibu Tri Andayani Lalu selanjutnya saya akan simulasi Tentang pemilihan umum di TPS Ibu-ibu sebelumnya Saya terima kasih Ibu-ibu sudah hadir disini Memenuhi undangan kami Menjadi relawan Rasidra Jasa Dan relawannya Tri Andayani Nah hadir terakhir kita Ada ketua DPC PAN Ya Yaitu Kang Budi Makan Kang Budi Sebelum memulai acara Akan ada sembutan dari ketua DPC Silakan Kang Budi Bismillahirrohmanirrohim Akan ada sebuah ibu-ibu RW 8, RW 7 Turang Turangat Atas kehadirannya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini Saya beserta tim dari DPD Dan tim Putri Bisa bertemu bersuah dengan Warga RW 07 dan RW 08 Turang Turangga Dalam rangka Mensosialisasikan Memperkenalkan Calon DPR RI kita M. Rasidrajasar Daerah pemilihan Jabar 1 Yaitu Kota Cimahi dan Kota Bandung Ada pun Dapil 2 Kecamatan Lengkong Batu Nunggal dan Kiara Condong Ibu Tri Andayani Dengan nomor 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 3 Salawat setah salam Tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Salam pada keluarganya Pada sahabatnya Pengikutnya termasuk kita Yang masih patuh Menjalankan saudara syarit Saya atas nama pengurus Di tingkat kecamatan Mendapat amanat Mandat dari partai Tingkat kota Maupun tingkat Jawa Barat Untuk meraih suara Nanti 2024 ini Di tanggal 14 bulan Februari Meraih suara sebanyak-banyak mungkin Baik untuk nama caleng itu Maupun partai Nah kami Terus terang Sangat mengapresiasi Kedatangan ibu-ibu Dan bapak-bapak Di parasari ini Tentunya ini menjadi Sebuah kebanggaan bagi kami Khususnya saya pribadi Bahwasannya Kalau saya bercerita dulu Dari tahun 99 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan Sampai 5 tahun Nanti di bulan 2024 ini Februari Bahwasannya Lengkong Umumnya Dapil 2 Selalu memberikan suara terbesar PAN untuk kota Bandung Nah sekarang mudah-mudahan Lengkong Serta Kecamatan Batu Nungal Dan Kera Conok Memberikan suara terbesar Untuk PAN juga Dalam artian Saudaraku Ketua Emrasi Menjadi Ketua DPR RI Nanti di pusat Dan Ibutri Mendapat amanat Menjalankan legislatif Di kota Bandung Khusus mewakili Dapil 2 Yaitu Kecamatan Lengkong Batu Nungal Nah kenapa saya Banyak berkiprah Sekat di PAN Terutama sekarang Di Ibutri Mungkin sebagian dari Ibu-ibu disini Sudah pada mengenal Sosok beliau Sosok butri Semenjak beliau Aktif jadi RT RW Apalagi bu ya Banyak ya Termasuk penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan Dan aktif Di berbagai bidang Bukan kepemerintahan saja Nah beliau ini Terus terang saja Dilamar oleh partai kami Oleh PAN Untuk mencalonkan Di Kecamatan Lengkong Sebagai Pituin Lengkong Yang kelak Mudah-mudahan Dia membawa Suara Lengkong Membawa aspirasi Aspirasi masyarakat kita Kalau nanti Dia teramanati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi seorang Legislatif Saya terus terang Merasa bangga Kalau nanti Butri ini Menjadi seorang Legislatif Jadi saya pribadi Terutama warga sini Khususnya Umumnya Kecamatan Lengkong Tidak usah jauh-jauh Beraspirasi Dengan yang lain Kita punya Wadah Punya saluran Punya muara Aspirasinya ke Ibu Tri nanti Biarkan nanti Ibu Tri yang menyelesaikan Secara Kelegislatifannya Aspirasi itu Bisa saja Berupa aspirasi Tentang pendidikan Tentang kesehatan Tentang sosial Apalagi saya mendengar Bahwa Butri juga aktif Di bidang UMKM Jadi insya Allah Kedepannya Kita mencoba Memberikan suatu Terobosan Untuk Pembekalan Atau pelatihan Ke ibu-ibu Bagaimana caranya Mengembangkan Apa yang disebut UMKM tadi Nanti kita bisa Berkolaborasi Dengan dinas-dinas terkait Tentunya Maka dari itu Saya pribadi Atas nama tadi Ketua Kecamatan Lengkong Dan pengurus yang lain Mengapresiasi Seluas-luasnya Berterima kasih banyak Semoga Allah Menggantikan Langkah Ibu Kesini Menjadi Amal Ibadah Buat kita semua Sekali lagi Mudah-mudahan Nanti di tanggal 14 Bulan Februari Ibu-ibu Berkenan Dengan ikhlas Menyalurkan Suaranya Saya tahu Persis Bahwa Masyarakat Sekarang ini Masyarakat Yang cerdas Masyarakat Yang cerdas Yang tahu Kepentingan Kedepannya Kayak apa Bisa saja Kita tergadaikan Oleh apapun Tapi dalam hati kita Tetap kita punya Pilihan masing-masing Mudah-mudahan Dengan bismillah Pilihan kita Nanti Menjadi Seorang Pemilih Menjadi Bukan pemilih Menjadi Seorang Wakil Dari kita Wakil Yang amanah Yang penuh tanggung jawab Untuk menjalankannya Sebagai Legislatif Adalah Wakil Dari kita Semua Sekali lagi Mudah-mudahan Langkah kita Diberkahi oleh Allah Kita semua Diberkesehatan Yang terakhir Yang terakhir Diberkesehatan Mewakili dari daerah Dapil 2 Kecamatan Lengkong Baik Ibu-ibu Dan bapak Sekalian Akan dilanjutkan Dengan perkenalan Dari calon Legislatif Untuk Kota Bandung Daerah Dapil 2 Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas perkenannya Pada siang yang berbahagia ini Kita dapat berkumpul bersilaturahni Bertatak muka Bertemu langsung dengan Relawan Kang Rasid dan Relawan saya di wilayah RW 07 Kebetulan yang hadir Ada RW 07 Dan warga RW 08 Saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan langkah ibu-ibu Meringankan langkah Meluangkan waktu hadir di tempat ini Tentunya mendapatkan Keberkahan dan ridho Dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya ucapkan terima kasih Atas kehadiran tim dari KPPD Ibu Siltri dan Kang Deddy yang sudah hadir di Sini Mendahul huli saya tadi Kemudian juga Kang Wudi Haturnuhun Pak Abas Kemudian juga Perwakilan dari Ke RW 07 ini Saya ucapkan terima kasih Karena terakh memberikan Waktu dan tempatnya Sehingga hari ini Saya dapat berdiri Memperkenalkan diri Kepada Bapak Ibu sekalian Yang hadir di sini Ibu-ibu Nepangken Simkuring Nami Tri Andayani Abdi Asli Orang lengkong Dari lahir Kebetulan saya Waktu kecil itu Tinggal Lahir di Pensiunan Tentara Saya lahir di Jalan Dulu deket Seskoat Itu ada BKIA Jadi tangan lahiran saya Kalau dibilang Ibu Tri orang mana Bingung ya Kalau darah yang mengalir Betul Darah Jawa Tetapi saya lahir di Seskoat sana Kemudian saya bersekolah SD Na SD Kebon Kangkung Itu ada di Kiaracondong SMP Na SMP Tercinta SMP Tilu Belas SMA Na SMA Dalapa Kemudian saya Menikah Dan sedang menikah Waktu itu Melanjutkan Kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung Jadi Buat ibu-ibu Ataupun di sini ada yang remaja putri Tidak menjadi berhenti Cita-cita kita Ketika kita sudah menikah Karena justru Apapun yang kita hadapi itu Selama Allah takdirkan kita Dari lahir Sampai nanti Hembusan nafas terakhir Tentunya kita Persiapkan diri kita Untuk melaksanakan Ataupun amanah dari Allah Mengisi kehidupan Dengan hal-hal yang Bermanfaat tentunya gitu Ibu-ibu Tadi disampaikan Bahwa betul Pak Budi menyampaikan Saya mendapatkan suatu Kehormatan Ketika diajak bergabung Dengan partai PAN Terus terang Mohon maaf Saya memang beberapa Waktu yang lalu Pernah Dilamar juga oleh Beberapa partai politik Untuk terjun langsung Di Kancah politik Tapi hati murani saya Belum terpanggil Saya masih Dengan sukarela Menjadi Penggiat di masyarakat Mungkin disini Banyak juga Teman-teman saya Rekan-rekan kader Ibu-ibu Di Kelurahan Turangga Saya Mulai Aktif di masyarakat Adalah ketika Tahun 91 Menjadi Sekretaris PKK Di tingkat RT Baru tingkat RT Nauan tugas Nga data R1KS Nga data Warga Nga data Apa namanya Keadaan lingkungan Kemudian Beberapa tahun kemudian Saya dianggap menjadi Sekretaris RT Kemudian saya jadi Ketua RT Kemudian juga Saya pernah menduduki Sebagai Sekretaris RW Kemudian jadi Ketua RW 02 Di Kelurahan Turangga Kemudian Jadi Sekretaris Ketua Forum Di Apa Forum RW Di Kecamatan Lengkong Dan kemarin ini Juga sempat menjadi Ketua PPK Kecamatan Lengkong Jadi Kalau untuk Kegiatan-kegiatan Di masyarakat Mohon maaf Mungkin sudah Berkali-kali Dari mulai tingkat KRWan LPM Kemudian BKM Kemudian juga Forum Kecamatan Sehat Saya juga pernah Jadi ketua Tetapi Kembali lagi Ini sedikit Bercerita ya Pengalaman saya Di masyarakat Sebagai penggiat Ternyata Tidak cukup Membawa perubahan Yang signifikan Ketika kita Melakukan Apa namanya Penyelenggaran Kegiatan Contoh adalah Pada bulan-bulan ini Pak Budi Mungkin di tingkat RT dan Tingkat RW Sudah mulai Rapat-rapat Persiapan untuk Musrembang Untuk Musrembang Tingkat Kelurahan Sehingga Para RW itu Mengumpulkan data Dari RT-RT-nya Untuk dibawa Nanti Biasanya Di awal Februari Ada Musrembang Tingkat Kelurahan Nanti Dari Musrembang Tingkat Kelurahan Dibawa Tingkat Kecamatan Dan dibawa Di tingkat Kota Bandung Nah pengalaman saya Pribadi Saya pernah menjadi Delegasi Kecamatan Lengkong Untuk Musrembang Tingkat Kota Selama 10 tahun Berturut-turut Bud Sanesak Kedap Ngewakili Kecamatan Lengkong Untuk menjadi Delegasi Di Musrembang Tingkat Kota Bandung Namun di lapangan Ternyata Kadang-kadang Apa yang kita usulkan Yang diterimanya Berbeda dengan usulan Kemudian juga Ketika kita Menyelenggarakan Musrembang itu Kadang-kadang Beberapa RW Dari Kelurahan lain Bilang Butri Kenapa usulan saya Dari Kelurahan Cikawomo Kok gak muncul Butri Kenapa usulan saya Dari Kelurahan Lingkar Selatan Kok gak muncul Padahal Semua usulan Sudah kita masukkan Jadi disitu Di tahun-tahun berikutnya Biasanya Di tingkat kota itu Kalau ada diskusi Tentang usulan Saya paling potes Paling sering protes Dan Kenapa Kenapa keusulan kami Tidak diterima Nah Dari situ Kemudian saya berkaca Bahwa Ternyata Kita menjadi Aktifis saja Ternyata tidak cukup Kita butuh Kewenangan Kemampuan Untuk merubah Kalau kita punya kewenangan Disitulah Yang melatar Melatar belakang Kenapa Saya mau Menerima Lamaran Untuk menjadi Anggota Dewan Barangkali Kalau saya Punya kewenangan Menjadi anggota Dewan Bisa melakukan Suatu perubahan Ataupun Punya giat Yang memang nyata Untuk Memenuhi usulan Dari warga Jadi Terus terang Memang dari lengkong ini Agak jarang Yang bisa langsung duduk Di legislatif Kita kalah Kita kalah Kau orang batu nonggal Kalah Kau kia raca nong Nah Kayaknya Saat ini Dengan bantuan Bapak ibu sekalian Yang ada disini Yuk kita wujudkan Lengkong juga bisa kok ya Betul gak Tepuk tangan Buat kita semua Tuh Biar semangat Jadi Nah Dengan semangat Seperti ini Ibu-ibu Bantuan dari Bapak ibu sekalian Sangat kami harapkan Terutama saya Termasuk juga Mewakili unsur Perempuan Ternyata Perempuan juga bisa kok Tidak hanya melulu Laki-laki Dan kita juga Pemenuhan kuota itu Tidak hanya sekedar Pemenuhan kuota Tetapi kita juga Harus mampu Punya nilai Jual Ataupun punya Daya saing Yang sama dengan laki-laki Biasana punten Bukan berarti Merendahkan Pak RW Yang laki-laki Tapi kalau RW Perempuan Hampir semua Bisa teratasi Baik itu Urusan PKK-nya Maupun urusan Pemerintahannya Tetapi Mohon maaf juga Tidak semua Ketua RW Nya laki-laki Tidak bisa Paham kepada Kepentingan Apa Ibu-ibu PKK Tetapi Biasanya Kalau yang perempuan Jadi pemimpin Bisa lebih Maksimal Itu mungkin Seperti itu Latar belakang Kenapa Saya mau Mencalonkan Menjadi Calon legislatif Di Dapil 2 Kota Bandung ini Ibu-ibu Terang tanggal 14 Itu Kita melakukan Apa Pencoblosan Pemilu Pemilu Pemilihan umum Saha Anu terang Makna pemilihan umum Itu sebetulnya Maksudnya Untuk apa Cung Abi Ayah hadiah Anu kersa Apa sih Manfaat pemilu Boleh ke depan Siapa yang bisa Ada Roropraise Ada Roropraise Dari butri Ayo yang bisa menjawab Silahkan ke depan Eh Ditanya Atau siapa Oh Bu Eli Siap Bu Eli Nah Nahan sih Bu Eli Pemilu Untuk memilih Memilih Apa Boleh dibantu Boleh dibantu Untuk memilih Sini Bu Sini Bu Sini Gak apa Oke Memilih Pemimpin Enggak Bu Dia Bu Kita mah diskusi ya Kita saling mengisi Saling memberikan informasi Jadi Apa sih sebetulnya Pemilu itu Mangga Bu Untuk pemilih Kepemimpinan Oke Apa Bu Memilih calon pemimpin Memilih calon pemimpin Hampir sama Ada lagi Yang bisa menambahkan Selain pemilih Ayo Di sini Oke Langsung Umum Bebas rahasia Apa lagi Siapa lagi Kurang tepat ya Busok Ada yang bisa menambahkan Atau menyimpulkan Tadi Katanya Memilih Pemimpin Kata Ibu Langsung Umum Bebas rahasia Ada lagi Luber Tepat 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 Gaya Tepat Siap Tepat Tepat Sobat Kang Agus Siap Pak Pemilu itu apa Pak Pemilihan umum Pemilihan umum Jurdil Jurdil Luber Luber Jadi Sambil kita ini sama-sama Jadi pemilihan Pemilu adalah Sarana Kedaulatan rakyat Untuk memilih Pemimpin Betul ya Tadi Kata Ibu Untuk memilih Pemimpin Ataupun Untuk Calon dewannya Yang dilaksanakan secara Tadi apa Jurdil Luber Jurdil Luber Luber Langsung Umum Bebas Rakyat Jujur Dan adil Tepat Yang dilaksanakan Di negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan apa Pak Tepat 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 Salon Pak 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 Ade Pak Ade Ada hadiah Pak Ade Ibu-ibu yang tadi Karena belum lengkap Jadi dilengkapkan Sama ini ya Pak Ade Pak Ade Tadi disuruh Gabungin Ibu gak mau Gabungin ke depan Mangga Itu dipotohela Itu dipotohela Bagus Potohela Itu dibuka Itu dibuka Ibu Gusna dibuka Pak motoknya Iya dapet hadiah Eh Siapa yang motonya Oke siap Nah gitu Tuh Nengeng Ayo kita giniin dulu Tuh Tandanya 12 Coba Kota dulu Siap Oke Nuhunkan sana Mina Kang Ade Nuhunkan dibantos Abinya Dia dibantos Dan dikawal Siap Pemilu adalah Sarana kedalutan rakyat Untuk memilih Pemimpinnya Yang dilaksanakan Secara langsung Umum Bebas Dan rahasia Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Nah Kemudian dalam Tahapan pemilu Ada yang namanya Kampanye Nah Seperti abis Tidak Kampanye Sok ibu Ayo na' Supaya tidak penasaran Apa sih yang dimaksud Dengan kampanye Bu Sini dulu Sini dulu Sini 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 ya tenang-tenang Ih disini aja Eh gak betul tadi Sok apa bu Sok jawab bu Disini gak apa-apa boleh Sok Memperkenalkan Partai Memperkenalkan Partai Apalagi Memperkenalkan Salegnya Kemudian Nomor urut Partai Dan nomor urut Saleg Oke apalagi Yang paling penting Apa coba Kalau kampanye Apabila kampanye Ngumpulkan ibu-ibu Sepada sahan Menjelaskan Surat suara Apalagi Isi misi Na'an de'i Sok ibu ditambihan Na'an de'i Sok Supaya Apa tadi Suara siapa Suara rakyat Suara rakyat Suara Sip Ibu 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 secara Dia bu Dia bu Secara garis besarnya Betul bu Sini bu Jadi kampanye itu Adalah Apa bu Tadi ibu udah bener Sini bu Kan itu bahkan bahasa rakyat Bukan bahasa teori Bahasa kita bahwa Kampanye itu adalah Menyampaikan informasi Memperkenalkan calegnya Memperkenalkan nomor urut Memperkenalkan visi-misinya Untuk apa Untuk mencari suara Untuk mencari suara Betul ya Jadi kampanye adalah Sarana Apapun Wadah Untuk mencari suara Ibu dapet hadiah juga Mangga Nanti kalau nomornya kebesaran Tuker sama yang tadi Jadi Eh foto rila bu Kayak sekedar Berang foto rila Sambil ibu 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 Gini ya Nah gini aja Sip 12 nya gini 12 Iya 12 Terima kasih Jadi Tadi Di dalam tahapan Pemilu itu Ada yang namanya Kampanye Kampanye adalah Cara Mempengaruhi Masa Sorry ya Suara saya Saka menghilang Jadi Cara Mempengaruhi Masa Untuk mengajak Mengajak Kenapa Karena kita punya Visi-misi Dan kita punya Tujuan Bahwa Saya Sebagai Warga Di Kecamatan Lengkong ini Yang ada di Dapil 2 Ingin Menyampaikan Ataupun ingin Memaparkan Beberapa kegiatan Yang akan saya Lakukan Jika nanti Saya terpilih Nah Apa saja Kebetulan Saya punya program Namanya Program Bandung Mapan Mapan itu Apa sih Mapan itu Mandiri Berkemampuan Sejahtera Apalagi Ibu Alhamdulillah Pernah ketemu Ibu Ke rumah saya Saya jualan albukatnya Saya pernah Pernah Jadi Ngeliat Langsung Ingat Jadi Bandung Mapan Adalah Program Yang saya Lakukan Atau Yang rencananya Akan saya Lakukan Tetapi Program itu Sebetulnya Sudah Saya lakukan Ketika Saya Menjabat Sebagai Ketua RW Maupun Ketua LPM Yaitu Mapan Ekonomi Mapan Lingkungan Kemudian Juga ada Sapa Warga Karena Sapa Warga Itu Menjadi Kunci Komunikasi Yang tidak Hanya Komunikasi Satu Arah Tapi Bisa Saling Menerima Dan Memberikan Masukan Nah Untuk Bicara Program Biasanya Mahraria Ngadangun Nanya Jadi Klip Saja Ya Itu Nanti Saja Nah Kembali Lagi Tadi Mengumpulkan Suara Ibu Udah Tahu Kalau Nanti Pemilu Itu Bapak Ayah Nung Ingat Tanggal 14 Februari Itu Kita Memilih Apa Saja Ada Yang Tahu Lima Mana Nyebut Kelima Eh Pak Abas Terkaci Siapa Ada Yang Tahu Tidak Tanggal 14 Itu Nanti Kita Memilih Apa Saja Memperoleh Berapa Surat Suara Sat Ya Bu Apa Bu Satu Presiden DPR DPRD DPRD Apa DPD Satu DI Buka bocoran DPRD Ada dua DPRD Tingkat Halo Dulu Tingkat satu Tingkat dua Ayo Provinsi Dan Kota Jadi ulangi Ibu Presiden DPRRi DPRRi DPRD DPRD Provinsi Sini Bu Sini Bu Didi Sini Bu Sini Bu Didi Banyak Pembisik Sini Bu Nanti Saya yang Bisikin Bu Sini Bu Ibu Sana Minat Ibu Dede Jadi nanti Tanggal 14 Itu kita memperoleh Empat Lima Surat Suara Jadi ada yang warna hijau Untuk DPRD Kota Bandung Ada yang warna biru Untuk DPRD Provinsi Jadi DPRD Ada dua Provinsi Dan Kota Kemudian Yang kuning Untuk DPRRi Yang merah Untuk DPD DPD Utusan Daerah Dewan Oke Perwakilan Daerah Kemudian Terakhir Presiden Dan Wakil Presiden Nah ibu-ibu Abdi Ayinan Dia nyandak Contoh Surat Suara Ada berapa Ada lima Surat Suara Jadi ketika Ibu-ibu Hadir di TPS Nanti Pastikan Untuk Memperoleh Lima Surat Suara Ibu-ibu Sudah yakin Punya hak Biti Sudah Yakinnya Dari mana Dari hati Bukan Ibu-ibu Kan sudah Didata Dan sudah Ditempelkan Stiker yang Warna coklat Di rumah Nah itu Yakin Kalau ibu Sudah punya Jangan di dalam Hati Itu ditempelkan Di stiker APT Naminat Ayah Di TPS Rugi Jadi Yakin Kalau kita Sudah terdapat Adalah Dengan Adanya Tanda Bukti Di rumah Di jendela Ada tempelan Stiker Yang warna Coklat Disitu Ada tulisannya Pemilih Di rumah Tersebut Di TPS Mana Dan Pemilihnya Siapa Saja Nah Nah Kalau sudah Ada Kita Tenang Tapi Ada Nggak Disini Yang Belum Ada Namanya Di daftar Tempelan Atau Ada Yang Pindahan Tapi Dia Belum Terdata Ada Tidak Nah Kalau Seandainya Ada Tolong Diingatkan Untuk Segera Lapor KPPS KPPS Lapor Bahwa Saya Pindah Memilih Di wilayah Sini Nantinya Disana Apa Nantinya Akan Ada Surat Dari KPPS Untuk Memilih Disini Jadi Jangan Sampai Kita Tidak Terdata Jadi Ketika Terjadi Perpindahan Penduduk Kita Juga Melapor Supaya Hak Suara Kita Juga Tidak Hilang Nah Tadi Betul Sudah Yakin Di dalam Hati Terdaftar Di DPT Karena Ada Stiker Kemudian Ibu-ibu Datang Ke TPS Jam Berapa Nanti Tanggal Pagi Dimulai Dari Jam Tujuh Sampai Jam Sampai Jam Samar Jam Opat Hadir Di TPS Kalau Bisa Sebelum Jam 12 Karena Ditutupnya Jam 1 Takutnya Kalau Jam 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 Jak Hab 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 Jadi ibu-ibu ini nantinya itu dapat Ibu-ibu bapak-bapaknya Nanti dapat 5 surat suara seperti ini Yang perlu ibu perhatikan adalah Tolong ketika dipanggil sama KPPS Dilihat disininya surat suaranya ada tanda tangan KPPS atau tidak Kalau tidak kita minta supaya ditanda tangan Supaya surat suara kita sah Karena kalau tidak ada tanda tangan KPPS Kemudian kita mencoblos dimasukkan dalam kotak Ketika perhitungan suara bisa dianggap tidak sah Jadi kita tidak hanya mengandalkan kepada petugas KPPS Kita sendiri juga waspada Ketika dipanggil ibu Wati misalnya Ibu Wati kengeng 4 surat suara, 5 surat suara Dilihat oh atas ayat tanda tangan KPPSnya Baru kita masuk ke bilik suara Nah tadi yang diterangkan sama ibu ada 5 surat suara Hapal tuh? Insya Allah Oh insya Allah Pusing tidak? Pusing Ingin tahu caranya supaya tidak pusing? Nah jadi betul ya ada 5 surat suara Supaya tidak pusing dan supaya Apa namanya? Memudahkan mengingat Saya kasih triknya bahwa Candakwe Hela Dua lah Dari tadi kan ada yang DP Apa ulangi ya? Yang ini tadi Yang warna abu-abu adalah untuk presiden dan wakil presiden Kemudian yang warna merah adalah untuk DPD Kutusan daerahnya tadi ya Kemudian ada yang warna kuning Ini adalah untuk DPR RI Kang Rasita ya di DPR RI Emut kan ya Anuk Peneng Kemudian ada yang warna biru Nubiru malah mangga lah Badeh pilih numana waege Badeh tim mana waege mangga Kemudian yang paling penting ini Yang hijau Ada sayanya disini Jadi nanti tolong Ketika sudah masuk ke bilik suara Tolong pisahkan dua aja dulu ini Kemudian kita buka Misalnya mau yang Kang Rasit dulu ya Yang kuning dulu Disini ada beberapa partai Ada yang tau berapa partai? Banyak Nih abu gitu Apal Nih partainya Maaf Ada Di surat suara nanti ada 18 partai Jadi 17 partai Kemudian ditambah partai umat ke nomor 24 Sisanya dari 18 sampai 23 Itu partai yang ada di Kalau tidak salah di Aceh Jadi tidak dimasukkan Nah nanti surat suara yang kuning Yang seperti ini Disini ada partai pan Kalau kita lihat Pas dibuka Partai pan itu nomor partainya Nomor 12 Nomor urut Kang Rasit Nomor 1 Minta tolong Dengan kemudahan hati Ibu-ibu tolong Coblos nomor 1 M Rasit Rajasa Boleh nomornya Boleh namanya Setelah itu ditutup Kemudian kita taruh Yang kedua Ibu tolong dong Pilih yang kuning Eh yang hijau Salah Yang hijau Disini ada nama Tri Andayani Tri T nomor berapa? 3 Tiga Mantap na Abima Koyongna Nomor 3 Pas Tinggal itu Pan Pan 12 Pas Jadi 12 Satu dan dua Jumlahnya 3 Tri nomor 3 Barisnya Baris ke satu Baris ke dua Baris ke tiga Tetep di kumah-kumah Nomor tilu Tapi tidak menjadi Saya urutan ketiga Saya ingin nomor satu dong Jadi tolong Nanti yang warna hijau ini Pilihlah saya Tri Andayani Caleg Dapil 2 Dengan nomor urut 3 Dicoplos ya bu Nomor na Atara pinami Nah Selanjutnya yang tiga Mangga Telangkum Bade milih mana-mana Sepada setaya Beban Ibu-ibu Ah si butri Mesenam nih Loba-loba Nah ibu-ibu Kalau ingin tahu Nanti surat suara Presiden Seperti ini Surat suaranya Abu-abu Nah ini ada Tiga pasangan Nanti Pilih pasangan Yang ibu-ibu Bapak-bapak Daki Dan Coblos di dalam Kotak yang sudah Disediakan Boleh Nyoblos gambarnya Boleh nomernya Ataupun boleh Nama pasangannya Ini seperti ini Kemudian Kalau yang Surat dari DPD Begilir Suur Ayan atas Ayan uka Ebutan Teng 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 Disini Nah Kalaupun saya boleh Rekomendasikan Di DPD Ini ada Salah satu Ketua RT Di RW 5 Kelurahan Turangga Namanya Kang Robi Mangga Bilih pada milih Kang Robi Ada ya Warga Turangga Ini seperti ini Nah setelah itu Ibu-ibu ditutup Semuanya Dilipat kembali Masukkan ke dalam Kotak yang sudah Disediakan Di TPS Sesuai warnanya Nah jadi yang sedah itu Dicoblos Dimasukkan Kedalam kotak Sesuai warnanya Setelah itu Ibu-ibu jangan lupa Untuk mencelupkan Kelinkingnya Jarinya Dengan tinta Selesai sudah Nah Ibu-ibu sekalian Bapak-bapak sekalian Kehadiran Bapak-ibu sekalian Di TPS itu Kalau bisa Dari sekarang Sudah mulai Ngawang-wang Abdi DPR RI Bade Saha Kota Nak Saha Provinsi Saha DPD Nasaha Presiden Saha Dari sekarang Dipirakatan Dipilari Dilihat visi-misinya Kalau ibu-ibu memang Dengan keikhlasan Yang memilih saya Dan Kak Rasid Karena memang Niat ibu-ibu ingin Melakukan perubahan Dan Saya cek Dipancek ke HTAB Untuk memilih Kak Rasid Dan Ibu Tri Andayani Terus terang ibu-ibu Upami ibu-ibu Milarian di Dio Aya ke Baligo Ibu Tri Jarang ya Nggak ada Stiker Kecuali stiker-stiker Suka ada Tapi kalau Spanduk Baligo Bu Spanduk Baligo Terbuat dari apa Bahan apa Bahan Plastiknya Abdi Mas Sampai Barakali Dibongkar Pasang Dianggode Bongkar Pasang Bahannya Plastik Satu tempat Satu titik Berapa Baligo Bandung Bandung lagi apa Darurat Sampah Masa Jadi caleng Keserek motoran Itu Bu Jadi saya ingin Ibu-ibu Menempelkan Stikernya Di dalam hati Saja Tempelkan Stiker Tri Andayani Dapil 2 Kota Bandung Dari Partai Pan Nomor urut 3 Itu saja Tempelnya Di dalam hati Tekedah Di jalan Tekedah Di mana Jadi sampah Sudah Kota Bandung Juga lagi Darurat Sampah Masa Jadi caleng Ngumpulkan Sampah Sepirang Jadi Itu salah satu Kenapa Saya tidak Terlalu banyak Ada sih Beberapa titik Banner Kecil Tetapi Itu pun Hanya sebagai Penanda Dan Tidak Lebih Dari 100 Buah Saya Karena Tidak Mau Membuat Menyumbangkan Sampah Syukur Kalau Saya jadi Karena Kehendak Allah Dan Karena Kehendaknya Gak usah Macam-macam Juga Pami Tos-waktos Nama Pami Tanya Allah Berkendak Tapi Kalaupun Tidak Minimal Silaturahmi Tidak Kena Kutus Jadi Saya Inginkan Mohon Bantuan Dengan Segala Kendahan Hati Saya Mohon Bantuan Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Di Sini Untuk Turut Mendoakan Saya Berdoa Menurut Apa Namanya Keimanan Kita Dengan Keikhlasan Kita Dan Tentunya Terutama Saya Berharap Mudah-mudahan Ibu-ibu Disini Sebagai Tulang Kumbung Sebetulnya Kalau Bapak Memang Tulang Pemuk Keluarga Tetapi Kunci 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 Kondasi Negara Kita Ataupun Rumah Tangga Kita Adalah Di Ibu-ibu Karena Apapun Kondisinya Ibu-ibu Itu Sebagai Orang Yang Super Tidak Ada Kata Tidak Tidak Ada Punya Uang Tapi Ekonomi Keluarga Tetap Berjalan Itu Saya Yakin Dan Memang Karena Kehendaknya Allah Membuat Ibu-ibu Kuat Sehingga Apapun Caranya Pasti Terselesaikan Betul Bu Semuanya Ibu-ibu Semuanya Demikian Mungkin Perkenalan Dari Saya Mungkin Terlalu Panjang Tetapi Intinya Saya Mohon Dengan Segala Kerendahan Hati Bapak Ibu Sekalian Disini Bisa Membantu Untuk Mewujudkan Cita-cita Kita Semua Bukan Canya Cita-cita Saya Dan Ibu-ibu Kalaupun Ada Aspirasi Apapun Yang Bisa Disampaikan Kepada Saya Jika Seandainya Saya Terpilih Disini Ada Beberapa Orang Koordinator Bisa Lewat Koordinator Apapun Bisa Lewat Saya Kalau Mau Mencatat Nomor HP Saya Juga Boleh Nanti Bisa Nanya Ke Pak Abbas Kalau Ada Hal Yang Ingin Dititipkan Atau Dipesankan Juga Mangga Mungkin Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Ibu-ibu Sudah Cukup Jelas Tapi Nanti Saya Coba Lagi Soalnya 14 Februari Itu Masih Jauh Coba Nih Yang Masih Beberapa Menit Baik Ibu-ibu Ada yang Sudah Kenal Dengan Kang Rasidra Jasa Dimana Di Bener Di Spaduk Di Baligo Di Jalan-Jalan Sehernya Ibu-ibu Baik Saya akan Sedikit Saja Menceritakan Tentang Kang Rasid Kang Rasid Rajasa Ini adalah Anak Bungsu Dari Pahata Rajasa Pahata Ayah Anu Apal Ayah Wargina Didi Anu Rambut Nabodas Jadi Ibu-ibu Pahata Ini Ingin Ada Anaknya Yang Mengikuti Jejaknya Di politik Nah Kang Rasid Awalnya Kurang Tertarik Karena Dia itu Ingin Menjadi Seorang Pengusaha Nah Waktu Kuliah Di London Inggris Kang Rasid Ini Mengambil Jurusan Bisnis Management Sekarang Melanjutkan Di ITB Bandung Dengan Hal Yang Sama Ya Di Business Management Kenapa Karena Begitu Tertariknya Akan UMKM Nah Kang Rasid Ini Bermaksud Ingin Gimana Caranya UMKM Di kita Itu Berkembang Dengan Pesat Nah Sekarang Ibu-ibu Di sini Pasti Ada yang Jualan Minuman Makanan Atau Pakaian Ya Yang Saya Lihat Yang Jualan Temen Seuruh Ya Jadi kita Perlu Teknis Bagaimana Caranya Seimbang Yang Penjualnya Dengan Si Pembelinya Mungkin Tidak Akan Bergulir Ya Pami Sembako Aina Kumahar Gana Ibu-ibu Awis Kadang-kadang Ceyeknya Rangkung Tidagingnya Aranawis Nah Ibu-ibu Mau Sembakonya Murah Nah Itu Ibu Aspirasi Dari Ibu-ibu Ini Yang Akan Disuarakan Oleh Kang Rasid Di Tingkat Pusat Ya Dan Juga Akan Disuarakan Oleh Ibu Tri Di Tingkat Kota Jadi Ibu-ibu Tadi Butri Sudah Menceritakan Dengan Visi Dan Misinya Kami Selain Dari UMKM Ini Ada Pendidikan Kesehatan Dan Juga Bantuan Hukum Nah Stigma Di Pasyarakat Ini Dia Ibu Menjadi Dewan Mas Sok Toho Cena Eh Tanya Toho Nomor Telepon Diganti Nomor Telepon Ganti Ibu Minat Yang Dimana Bojeng Bojeng Cena Ditelepon Dihubungi YHS Sah Tah Gitu Saya Tidak Menyalahkan Masyarakat Bu Karena Ada Yang Seperti Itu Namun Tidak Semua Anggota Dewan Seperti Itu Bu Ada Juga Dan Banyak Juga Yang Amanat Mudah Mudahan Calon Legislatif Dari Partai Amanat Nasional Bisa Amanah Sesuai Dengan Namanya Partai Amanat Nasional Mudah Calon Legislatif Partai Amanat Nasional Istiqomah Kami Ibu Ibu Bada Istiqomah Insya Allah Istiqomah Dugika 14 Februari 2024 14 Februari 2024 Adalah Hari Kasih Saya Iya Ayat Kenihnya Ibu Yang Bisa Jawab Ibu Tidak Salah Tapi Ada Yang Lebih Tepat 14 Februari Hari Kasih Saya Suara Jadi Hari Kasih Suara Tentunya Dengan Kasih Sayang Ibu Ibu Kepada Calon Legislatif Dari Partai Amanat Nasional Yaitu Emrasi Derajasa Dan Tri Andayani Ibu Ibu Tadi Butri Sudah Sangat Jelas Menjelaskan Bagaimana Yang Namanya Pemilu Itu Dan Bagaimana Pencoblosan Nanti Di TPS Ya Nah Pami Kang Rasite Di Surat Suara Warna Naon Mana Suaranya Sebelah Sini Ibu Beri Belum 5 menit Merena Nah Ibu 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 Tri Sedih Mendengarnya Jadi Ibu Jadi Ibu Gini Ya Saya Akan Mengulang Kembali Nanti Ibu Akan Dikasih 5 Surat Suara Warna Merah DPDRI Warna Abu Abu Untuk Pilpres Warna Kuning Untuk DPRRI Warna Hijau Untuk DPRD Kota Warna Biru Untuk DPRD Provinsi DPRD Jadi DPRD Bar Hock Nya Bubal Komo Pami 14 Pembu Hari Saha Cenanya Ayo 13 Februari Ayo Nggak Dengkapan Ibu Bu Anak Namina A A A A A Tadi Anu Tri Andayani Dui Dui Nah ya Makanya kenapa Saya disini Akan mengulang-ulang Nama Karena nama aja Nanti yang ada Di Surat Suara Kalau Ibu Membuka Yang Warna Merah Itu Adalah Poto Hungkur Ibu 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 Bani Milih Saha Ibu Gila Bisi Dinyata Ayah Mantan Mantan Ibu Coblos Ibu Meni Dendam Dicoret Yang Abu Abu Adalah Untuk Presiden Manga Itu Bade Mangga Bade Milih Anu Rangsing Mangga Ibu Nah Untuk Yang DPR RI Ibu Bade Milih Saha Yang Kuning Ibu Bade Milih Saha Emrasit Rajasa Anu Hejo Bade Milih Saha Ibu Tri Kalau Yang Biru Itu Provinsi Tidak Hadir Disini Jadi Ibu Saya Menitipkan Warna Kuning Dan Warna Hijau Di Warna Kuning Ketika Ibu Membuka Di Sebelah Tangan Kanan Ibu Ada 12 Partai Amanat Nasional Di Nomor Satu Emrasit Rajasa Dikumahkan Coblos Coblos Namanya Atau Nomornya Jangan Keluar Dari Garis Karena Akan Gugur Satu Suara Akan Sangat Berarti Buat Kita Semua Ya Ibu Ibu Nah Setelah Kuning Dilipat Warna Nanda Diambil Dibuka Sama Di tangan Kanan Ibu Nanti 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 Di Nomor Tiga Namanya Tri Anda Surah Suara Warna Warna Sanes Koneng Warna Tidak tired 18 Tidak Tidak Kanan Uang masyarakat Yang akan dititipkan oleh Autadewan Yang tentunya akan dikembalikan Ke masyarakat Tapi kita punya data statistik Ibu Di mana pemilih kami berada Kecamatan mana, keurahan mana RW berapa dan ET berapa Nah cena Ibu buat gitu Biar tidak salah sesaran Nih, relawan Ibu Tri Contoh, ada 100 disini Saya akan cek nanti di TPS Ada berapa Pemilih L50 berarti Nah itu, intinya Biar tidak salah sesaran Ibu Tri ini untuk Sedapil 2 Tapi pemilihnya berada di mana Itu menjadi prioritas Dari bantuan Yang akan disampaikan oleh Anggota Dewan, nah Ibu-Ibu Sampai disini paham? Ingat? Ya lima menit, tiga dua tiga Yang kuning untuk? Rasid Kayakene Warna kuning untuk? Rasid Warna hijau untuk? Rasid Warna kuning ada di nomor satu M. Rasid Rajasa Warna hijau ada di nomor tiga Tri Andayani Ya, ingat ya Silahkan mengganti coblos Ibu diingat Nanti ada kalender Kalendernya sudah dibagi? Sudah Nah Ibu, kalender T dikumahaken Kalender T dipasang Ibu Komo Ibu hilapan Lima menit Atau silap Itu kalender dipasang di rumah Buat mengingat Ibu 14 Februari Tapi kalau bisa ya Kalendernya disimpan Nantanya dekat kaca Ibu 14 Februari Ibu ditiung pada pemirahan umum Ngereret Kadir Kang Rasid Keluar dari rumah Ibu ngereret Lelah karena kajan lelah Di kaca Ayas dikernak Ibu Tri Jadi Kang Rasid Ngereret Kadir Butri Jadi pas Ibu ke TPS Kang Rasid Butri Nah Ibu-Ibu Sekali lagi terima kasih Atas kehadirannya disini Semoga jalannya Ibu Dari rumah ke sini Mendapatkan berkah Diberikan kesehatan Diberikan rejeki yang berlimpah Terima kasih kepada Ketua DPC Beserta timnya Terima kasih kepada RT Kepada RW Kepada masyarakat sekitar Anokatos Kagandengan Kapunten Terima kasih kepada Linmas Bawaslu Panoaslu Babinsa Babinkantikmas Haturnuhun Sadayana Karena telah tersenggara Oh iya Tim medianya Terima kasih sekali Karena tim media ini Sangat luar biasa Sekali ya Terima kasih Nanti kalau di korannya Tolong ada saya juga ya Walaupun sepotong Gak apa-apa Gak apa-apa Haturnuhun ibu-ibu Saya pribadi Memohon maaf Bila terdapat Salah kata dan Kekurangan Naslun Dinallohi Bapak Tunggori Baru Sirin Umuminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu-ibu ibu-ibu izin Ibu-ibu izin kita foto bersama ya 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 Satu dua Siap Satu Dua Tiga Oke ya Di atas tangannya ya Sekarang kepalkan mangannya Kepalkan Tepalkan Satu Tiga Tiga Iya Siap Oke Relawan Siap Menang Rahsidra Jasa Hebe Sri Andayani Hebe Menangu Satu buat kita semua Hebe Udah 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 Udah